Ya Vincent Desta itu kan memang sudah settle as a sosok pribadi ya Vincent dan Desta yang udah berkarir lama di dunia entertainment gitu Tapi kombonya nih mereka berdua as satu kesatuan tuh belum ada kan Pada saat itu bahkan gue mau ngebuat Vindes nih ya waktu itu namanya kan Vincent Desta ya Gak bisa tuh namanya Vincent Desta di Youtubenya juga secara simple gitu Karena ya mau sampai kapan lekat dengan nama Vincent dan Desta Gue mengedekan buat ya ganti aja nama ke Vindes gitu Singkatan Vincent Desta tapi ini sebagai sebuah media Selamat datang di Mersroom kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Gue kedatangan seorang ini Kalau bisa dibilang ya ini adalah sosok dibalik suksesnya Vindes ini nih Amin mas amin Awan Prasetyo General Manager dari Vindes Corp Siap mas Andri Apa kabar bro Baik mas Ini Vindes Corp nih berarti udah gede banget nih ya Alah aja biar keren kayak CT Corp gitu gitu Trans Corp Kalau di DC Comic tuh kayak Luthor Corp ya Bukain Enterprise Marvel Stark Industries Biar keren Vindes kan juga ada universe-universenya sama lah kurang lebih Gue ketemu dia pas lagi sama-sama kita diundang ya Di Inspego Inspego Podcast Lu dulu abis itu gue Ganti Nah bro gue pengen ngobrol sama lu tentang Ya of course pekerjaan lu ya sebagai GM-nya di Vindes Terus sebenernya Vindes tuh bisnisnya ngapain sih Apakah cuma bikin channel Youtube Abis itu udah mengandalkan AdSense Ya Atau apapun itu lah Tapi ternyata lu dulu ini ya Jadi Banyak jadi producer marketing di radio ya Ya jadi memang Kalau ngomongin karir gue Sebenernya gue alhamdulillah dapat ke banyak pekerjaan lah Gue pernah jadi producer Yang ngurusin konten Pernah jadi Markom juga Pernah jadi videographer juga Gitu gitu jadi Radio itu ngajarin gue banyak hal lah Sampai akhirnya Ya gue di Vindes Senggaknya gue tau-tau dasarnya gitu Mungkin gue gak Bukan tipe orang yang kreatif atau gimana-gimana Tapi Ya gue tau apa yang mau gue lakuin gitu Untuk Mengembangkan perusahaan lah Karena Sebenernya awalnya Ya Vincent Desta itu kan memang sudah Settle as a sosok pribadi ya Vincent dengan Desta yang udah berkarir lama di dunia entertainment gitu Tapi Kombonya nih Mereka berdua Satu kesatuan tuh belum ada kan That's why Itu perannya gue Dan Perannya gue gak perlu kreatif pada saat itu Gue perlu Ngebisnisin aja gitu Mikirin gimana sih jangka panjangnya Karena kan ngomongin kreatif Siapa sih yang gak lebih kreatif Maksudnya gue pasti gak bakal bisa lebih kreatif Daripada mereka berdua Itu sebenernya awalnya sih mas Jadi Yang ngajakin lu siapa Vincent tuh Desta ya Yang ngajakin gue sebenernya Desta Jadi karena gue di Prambors cukup lama 4 tahun Desta juga penyiar pagi disana Jadi Waktu itu kan pandemi ya Pandemi itu Ya mengajarkan banyak hal Semua juga kena dampaknya Termasuk mungkin kantor gue gitu Tapi pada saat itu gue merasa bahwa Kayaknya kalau gue disini terus nih Angle gue tuh bakal terus Ya apa namanya Efisiensi-efisiensi gitu Terus aja gitu Tanpa ada strategic thinking Atau strategic plan yang gimana-gimana Buat keluar dari pandemi Yang akhirnya buat gue Kayaknya gue cabut aja deh Gue masih muda juga kan Belum nikah lah Belum apa namanya Belum punya anak gitu Cicilan juga ya ada dikit lah gitu Akhirnya gue cabut Biar gue as a person tuh bisa berkembang gitu loh Terus akhirnya Akhir 2020 gue memutuskan cabut Gue ingat banget hari terakhirnya Gue disana tuh Si Desta bilang Mau malas cuman Iya mas gue mau cabut mau kesalah sendiri aja Udah lah bantuin gue aja gitu Iseng doang kayaknya Gue yakin banget dia iseng doang gitu Bantuin apaan mas? Ini Dia bilang kerjaan lo apa sih disini Dia gitu Dia gak tau kerjaan gue apa Selama 4 tahun Ya gue jelasin lah Gue gini-gini mas Gue ngurus event Gue bikin-bikin merchandise Gitu gitu Ya udahlah Sikit cerita sebenernya Dari awal Eh dari Bulan April 2020 Gue tuh kenal sama Istrinya Vincent Karena beliau kerja juga di Namanya Female Radio Yang sebenernya segrup juga Tapi Gue tuh gak megang Female Jadi gue tuh cuma tanggung jawab ke Delta FM Prambor sama Bahana FM Cuma karena pandemi Salah satu strateginya adalah Dikabungin Jadi si Female tuh under gue juga Yang dimana gue kerja bareng sama si Istrinya Vincent Vivi namanya Gitu yaudah Di akhir 2020 itu kayaknya Bukan kayaknya Tapi bener si Desta tuh nanyain juga Gimana Viawan gitu Udah Udah aman kok Sikat aja Bagus deh Blah 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 Layung bersambut lah Tadinya gue gak kenal Vincent Gue cuma tau-tauan 2 Dulu dia kan penyiar di Hits FM dulu namanya 2015 Grup Indica Gitu Gue tau ya tau Vincent Cuma gue gak Gak kenal As a person Ya udah dari situ Akhirnya 2021 Bulan Februari Gue Join lah Gitu Di Di Vincent Desta Namanya belum Vindes waktu itu Masih perusahaan Vincent Ya Vincent Desta Youtube lah Karena kan dia mulainya dari 2020 Bulan April Gitu Kurang lebih asin Pas lagi Desta ngajakin lu itu Desta masih jadi penyiar tuh Di Prangkot Masih Masih Oh belum bungkus ya Belum bungkus Bungkusnya tuh kan Kalau gak salah 2021 Kalau gak salah deh Pokoknya Dia ngajak gue Buat ngembangin Itu yang Dia juga gak tau Arahnya mau kemana Gitu Terus disitu gue ngeliat Wah Pas gue masuk Gue ngeliat bahwa Wah Ternyata Emang masih kosong banget Kayak lu Ada Lu jalanin day to day Tapi tanpa tau Backgroundnya gitu loh Tanpa tau objektifnya mau gimana Itu perannya gue lah Masuk disitu Buat Oh Kerapi here Jadi mereka tuh udah Sempet Udah ada beberapa Rekaman episode gitu Mereka kan sama kan Konsepnya podcast juga Ngobrol Udah Udah ada episode nya Udah ada sponsor nya juga Beberapa brand Jadi kan Mereka tuh mulai lagi Kalau misalnya di akhir tahun 2020 Bulan Oktober gitu Mulai dengan konsep Set Set yang pertama Yang kayu-kayu Udah mulai banyak yang masuk Tapi kan memang awalnya Cuma pengen mengisi kekosongan aja gitu Bersenang-senang gitu Jadi ya Memang gak ada yang Menyangka akhirnya bisa kayak sekarang juga Alhamdulillah nya gitu Gitu Nah sebelum kesana nih bro ya Lebih lanjut Gue pengen nanya Sebagai lu yang pernah kerja di radio Menurut lu radio Masih relevan gak sih Di tahun era digital sekarang Ada Spotify Ada podcast Ada Youtube Saingannya banyak lu bro Ya Kalau jawaban gue Gue yakin masih Cuma Powernya gak sekuat dulu Oke Power dalam artian Disini Ya kayak Lu tau Prambors dulu kan Oh radio tuh segitunya Gitu kan Iya kan Lu tau dulu ya 2010an GNFM lah Atau apapun itu Ya kita emang Radio banget gitu Dan sekarang tuh Menurut gue ya Udah Ya karena tadi banyak saingannya Jadi radio gak terlalu punya power Untuk Begitu gitu Orang tuh jadi Ya udah ada pilihan lain Spotify Atau sekarang ya Podcast-podcast Ya creator-creator itu kan Bisa bikin podcast sendiri ya Jadi Ya kesitu gitu Udah kepecah lah kuenya Tapi kalau ngomongin yang masih didengerin Masih gitu Kadang-kadang gue juga mikir Anjir Masih banyak ya Brand placement ke Ke mereka gitu Khusus tahun lalu di Ramadan Gue tau beberapa nilai placement dari Radio-radio Karena kan Ramadan tuh kan biasanya Gacor banget lah Duit-duitnya gitu Gila masih ada ya Kayak gitu Dalam hati gue Wah tahun depan gimana Gue bisa ambil banget ke Vindes nih Gitu Jadi Kalau masih relevan Masih Cuma memang gak sekuat dulu aja Kuenya kebagi Gitu Pertanyaan malah Tentang radio Gue takut salah ngomong Karena gini Gue juga masih dengerin radio bro Iya Gue masih dengerin Gue masih dengerin radio Kan radio itu kan Kebiasaan gue ya Gue dengerin ketika lagi berangkat Jalan Berangkat jalan pagi Sama pulang nih Maka juga prime time kan Selalu dua itu kan Pagi sama sore malam kan tuh Dua prime time itu ya Tapi ini ya Ini yang gue rasain ya Gue ngerasa Sekarang ini porsi Kalau gue dengerin radio Lebih banyak lagunya Iya Dibandingkan penyiarnya Yang Dimana Lagu itu kan sebenernya bisa gue dengerin Di Di banyak platform Iya Jadi emang bedanya Harusnya di penyiarnya Itu menurut gue bro Harusnya menurut gue Radio bisa relevan Kalau mereka tuh fokus Ke karakter penyiarnya Yes Dan kontennya lah ya Karena kalau lagu ya Lu bisa nyari di mana-mana gitu Iya Lagu kan bisa diputer di mana-mana Tapi karakter penyiarnya itu kan Belum tentu bisa didapetin di mana aja Itu tuh yang menurut gue tuh Jadi Apa ya Ya yaudahlah Gue justru lebih menantikan Kalau dengerin radio Kapan nih pas penyiarnya ngomong Dibandingkan lagunya Iya Itu tuh Gue juga termasuk yang memang tumbuh tuh Di era Maksudnya pertama kali gue dengerin radio tuh Memang di era-era yang Penyiarnya salah-salah ngomongnya 10 menit 15 menit Dulu tuh kayak gitu Kayaknya panjang-panjang dulu lah Kayak Contohnya Oklus Surya Maulan Sama Rico Ceper lah Di Mustang dulu Iya Wah Gila 10 menit 15 menit Buki apa Nelfon Inilah apa Apa namanya Pendengar Pendengar Nelfon inilah apa Jablay lah Gitu gitu Sampai Kan anjir Gue jadi yang ngedenger kayak Anjir Gak ada yang kayak gini nih Lama-kelamaan Udah kayak robot aja radio Dar-der-der lagu Dar-der-der lagu Jadi Iya Iya Jadi kurang kuat lah Iya Dan makanya akhirnya Menurut gue jadi slot itu Keisi ketika podcast Banyak Yes Bener Obrolan itu justru yang gue cari Yang gue cari ya Gue gak tau kalau yang generasi di bawah gue tuh Iya Tapi kayak generasi di bawah gue Gen sih kayaknya juga kalau denger lagu lebih milih Spotify dan kawan-kawan gak sih Iya karena di beberapa radio pun ketika lu ganti channel ini Masih mirip-mirip lagunya Kecuali apa Misalnya lagu yang Ya kalau misalnya contoh apa Mos Mos FM gitu 10.5.8 gitu kan Itu yang beda gitu Tapi kalau radio-radio Yang lainnya Hampir mirip sih menurut gue Gitu Jadi Bergeningnya Memang harusnya kesitu Cuma gak tau lah Gue nih Mau maaf nih Senil-senil radian Terus Kalau gue sih Ini ya Based on Gue pendengar nih Personal opinion lah ya Iya Gue pendengar nih Yang itu Yang itu gue rasa Kenapa kok kayaknya lebih sering lagunya Dibandingkan penyiarnya Apalagi Justru penyiarnya itu Yang jadi karakter Yes Yang bikin beda Gila Jaman Prambos Prambos Rasi Sonia Waduh Itu jaman gini banget Iya dulu Apa namanya Bahkan Gue gak tau ya Sekarang nih Di eranya Setelah pandemi gitu Radio itu masih Se-powerful itu gak sih Bikin event gitu Karena dulu Terakhir ya Memang ada track skusti Kalau lo tau Gitu-gitu Masih rame gitu Bahkan gue tahun 2019 tuh terakhir Bikin event Prambos Namanya Prambos Youth Fest Di Bintaro dulu Itu gue bisa ngundang 10.000 Audiens Ke acara musik Gitu Jadi Yang kayak gitu-kaya gitu Emang harus dibalikin lagi Ke radio gitu Kalau lo emang pengen Survive Atau pengen Yang mendapatin masanya Kayaknya Emang udah harus switch gitu Dan tantangannya lebih berat Gue rasa Bikin event di 2019 Atau sebelumnya Dibanding sekarang Wah jauh banget Susahnya gitu Sekarang event udah dimana-mana Event bareng Banyak banget bro Tiap bulan Mening tiap bulan Seminggu sekali Weekend masih Ada pilihan beberapa event tuh Mau di JCC Mau di JX Mau di JX 20 juta Ya bisa jadi gratis Atau bisa jadi gue cuma bayar 5 juta Gitu Nah sekarang Posisinya Positioning ya menurut gue Kadang nih si musisi Ini tuh jadi lebih besar Dan punya medianya sendiri gitu Jadi Kurang bisa Kalau sekarang Apalagi after pandemic ya Ya udah gitu lo bayar gue full Gitu-gitu sih Jadi sulitnya disitu temen-temen di radio Sekarang musisi juga Kalau mau promosi lagu tinggal upload di Spotify Iya Pendengarnya lagunya dimana-mana Lebih kelihatan lagi Upload di Youtube udah Gue udah-udah temen Gue pernah undang juga disini Namanya Revo Revo dan Fauna Nama panggung dia Dia itu Kena lay off Di salah satu startup Dia bikin lagu Aku dipecat Dia bukan penyanyi yang bagus Bagi anda saja Tapi dia lucu Jadi udah aku dipecat Iya tapi dia lucu Karena dia backgroundnya ini ya Software Eh software lagi apa Sound engineer Audio engineer Jadi dia tau lah Cara teknis Tapi kalau suruh nyanyi Nyiptain lagu Lirik Ya udah Gitu aja Dia taruh di Spotify Rame bro Karena relate kali ya Iya Terus lagu dia sekarang Yang paling hits ini Udah sempet 2 juta stream lebih Temen-temenku sudah nikah Tapi aku masih nonton Spongebob Jadulnya kayak gitu Rame juga tuh Rame bro 2 juta Dan lu bayangkan Itu sempet diputar Di Jack FM bro Lagunya itu Oh yes Anjir Gesernya kan Sampai segitunya kan Iya Masih berkarya Buat lagu tuh sekarang Masih dia Dia malah sekarang Banyak diajakin collab Terakhir dia collab Nama Danila Anjir Danila manggung Dia main seksopon Dia bisa main seksopon Soalnya Gokilin Jadi modalnya Bikin lagu Konyol lucu Itu dari orang yang dari nol tuh ya Iya Di pandemi nol Iya di pandemi nol Kena lay off Iya Terus sekarang Sampai bisa diajakin Danila Eh lu ini ngisi Kalau gue manggung deh Kalo melejit Iya melejit Canggih Ya itulah Pandemi itu Gokil ya Nah sekarang lanjut nih ke lu nih Iya Lu masuk ke Findes ya kan 2021 ya 2021 Februari Tadi lu bilang kan masih kosong Iya Rekaman Youtube nya udah ada lah ya Episode-episodenya Iya Tapi apa sih yang lu isi dari kekosongan itu Bro Sampai sekarang Sampai Iya ini ya Yang kita tau Findes punya Gak cuman hanya Youtube doang Punya acara Iya Badminton lah Tanding ini Tanding itu Dan itu rame banget bro Gili Yes Pada saat itu tuh Gue sejujurnya bingung Gimana gue harus membuat plan nya Karena Mereka tuh idealis lah ya Seniman yang Kadang cara kerjanya tuh Beda sama gue dalam artian Kalo gue Ngebuat dulu alasannya Background nya Objektif nya baru Turunan plan nya kan Kalo mereka Pada awalnya Eh udah buat aja dulu buat Berdasarkan apa yang disuka dulu Gitu Oke Y nya Bisa jadi belakangan Karena Awalnya Based on apa yang Mereka suka Atau Kita suka dulu lah Di kantornya Lu suka apa Ping bong Gaknya bikin Gitu Tapi why nya Kita cari belakangan Gitu Nah Pada saat itu Bahkan Gue mau ngebuat Findes nih Ya waktu itu Namanya kan Vincent Desta ya Gak bisa tuh namanya Vincent Desta Di Youtube nya juga Se simple gitu Karena ya mau sampe kapan Lekat dengan nama Vincent Desta Gue mengedekan buat Ya ganti aja nama ke Findes Gitu Singkatan Vincent Desta Tapi ini sebagai sebuah media Gitu Disitu aja awalnya Dia Masih belum sepaham sama Waktu itu gue berdua sama Vivi Lawan Vincent Desta lah Jadi dua sama Gitu Ya udah pake nama kita aja lah Gini 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 Akhirnya ya kalah lah Karena kan mereka lebih Powerful gitu Tapi Ya gue coba ngejelasin Ya ntar Vincent Desta tuh adalah Turunan Program dari Findes Yang dimana Plannya tuh Bla 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 Ada program lainnya Gitu-gitunya Sampai akhirnya Ya udah akhirnya mereka Gue inget banget tuh ada Whatsapp chat Mereka lagi syuting Tonight Show kayaknya Wah Wan gue aman ya Dengan nama Findes Wah udah lah Langsung dari situ ngebuat Awalnya dari situ dulu ngebuat Akhirnya ngebuat Logonya Logonya udah dibuat Tapi kayak Mulai coba daftarin Hakinya Gitu-gitunya Jadi gue beneran Awal-awalnya tuh Cuma lebih ke Ngerapihin dulu Gitu secara PT Jadi apa yang pertama kali gue lakuin Adalah Masuk Februari Gue harus ngerapihin Benahin logo Bla 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 Ngerekrut beberapa orang Yaudah gue daftarin Hakinya Gitu-gitu Habis itu gue buatin plan Bahkan waktu itu Salah satu plannya tuh Buat TikTok Waktu itu TikTok lagi Ya mulai rame-rame Gitu kan Dan gue inget banget Vincent ngomong Ngapain sih kita gitu-gitu Bukan bercanda Tapi beneran Kita gak usah gitu-gitu Beneran emang gak mau Pada saat itu jadikan Aduh Gimana nih gue bikin Begininya Jadi gue Hati-hati banget lah Sampai akhirnya yaudah Pelan-pelan gue ngerapiin Instagramnya dulu Bikinin Twitter Gitu-gitu TikTok Ya udah bikin Cuma belum heavy lah Gitu-gitu Jadi Bisnis plannya gue buat Oh ya mungkin waktu itu Cuma setahun dua tahun lah Kita punya merchandise dulu Gitu-gitu Karena mimpi awalnya dia Waktu itu gue inget banget Gue diajak ke Net Ke Tuneco Di sela-sela syuting Gue cuma nanya Lu maunya apa sih emang mas Wah Terserah lu aja Gue cuma pengen Berkarya Gue cuma pengen Antara ada pameran seni Gitu-gitu Bahkan waktu itu Ya Vindesport Gitu-gitu Event itu belum ada Di Di kepala kita semua Gitu Sampai akhirnya Ya udah di 2021 Jalan Rebranding Jadinya dari nama Vincent Desta Jadi kita punya logo Kami punya logo Punya turunan kontennya Program yang dulu di YouTube Cuma Vincent Desta Jadi ada beberapa program lainnya Termasuk dulu ada Ardito Pramono Punya program Gitu-gitu Sampai akhirnya Di bulan Di bulan Oktober 2021 Salah satu kontennya Itu ngundang Onat Si Onat Onadio Leonardo Yang dimana Dia bilang Gue jago lo nyat Main pingpong Gitu Ya udah Kita lanjutin lah Akhirnya Lo embrace disitu Iya Tapi pada saat itu Desta kan minta videonya ya Video Lo Nat coba gue minta lo Video main pingpong Jelek Mainnya jelek Udah gak usah Gak usah wan Gak usah wan Gak jadi Tapi pada saat itu Kita kenapa Banyak orang yang minta Ayo jadiin dong Pertandingan langan Destaan Onat Gitu Ya udah akhirnya Kita buat lah Pertandingan itu FINDESPORT pertama Oktober 2021 Gitu Nah sampai Akhir 2022 Gue Atau kami punya FINDESPORT Tiba-tiba tenis Itu tuh semua Sebenang merah Se Satu story lah Karena ketika Onat kelar Tanding Si Onat Laporan ke Abdel Cik Abdel Cik kok gue kalah ya Gini-gini Ah lu mah gini Kalah lawan Desta Si Abdel kan emang Main pingpong kan Konten-konten di Youtube Sama komeng Sama siapa Sama bedu lah Akhirnya Januari Abdel lantang lah Desta Ayo Desta Ayo dong Lawan gue aja Lu lawan Onat Gampangan Main ladar Jadiin Yaudah Dari situ Jadi pertandingan kedua Pingpong itu Lumayan rame tuh Pada saat itu Dan pada saat itu Kami di Vindes Kaya anjir Kita bisa loh Buat kayak gini Cuma under 20 orang 15an orang Wah bisa ya Susah lagi Ngebuatnya Abis Si Abdel lawan Desta Valentino Jebret Yang punya Jebret Media Bang Valen Tantangin Vincent Vincent Yang Desta mula yang main Sini main putanggis aja Lawan gue Wah Bang Valen ya Gimana ya Kita kan masih media Kami masih media baru Waktu itu kan Pengen lah kayak Mengakuisisi Audiens yang Di luar kami Di luar ya Vincent Desta gitu Yang audiens Mereka kan Olahraga banget ya Coba deh Sikit lah Juli 2022 Pecah tuh mas Apa namanya Kita Sampai sekarang tuh 16 juta viewers Yang nonton Dan itu Di Vindes aja Susah ngebalap itu Karena itu yang paling Pas waktunya Jadi pandemi Pada Pandemi tuh 2022 2022 Pertengahan tuh Lagi turun Orang-orang udah mulai Berani keluar lagi Kita mulai ada event Yang emang limited Audiensnya Wah berhasil deh Sampai akhirnya Kelar lawan Vincent lawan Valen Raffi Ahmad Desta Organik gitu mas Gak di plan apa-apa Lawan gue aja sini Tenis gantian Jadilah tiba-tiba Tenis Begitu Jadi semua yang kami lakukan Di 2022 Itu semuanya organik Dan Kenapa Berhasil Ambilannya sampai sekarang Karena Pada saat itu Pertemuan perusahaan kami tuh Sejalan dengan pandemi Dalam artian 2020 Ketika orang Gak bisa kemana-mana Waktu itu Cuma digital doang kan Itu ada si Vincent Desta di Youtube Gitu Terus Kami mulai-mulai Ada Apa Live streaming Tapi belum mengundang orang Masih terbatas Gitu-gitu Sampai akhirnya Udah mulai pandemi turun Kita buka si Tepok bulu tadi Vincent Valen Bisa ngundang Dua ribuan orang Sampai akhirnya Tiba-tiba tenis Kita full-in semuanya Pas lah Jadi orang yang dulu Cuma bisa nonton Vincent Desta Di Youtube Akhirnya Di 2022 Bisa datang juga Ke eventnya Bahkan di 2023 Kita datangin Orang-orang itu Di Surabaya Di Makassar Jadi ibaratnya Kalau sekarang Ada istilah kerennya Digital marketing Jadi pas Yang dulunya Cuma digital Sekarang kita Dua-duanya Bisa dinikmatin Di off-air juga Gitu sih mas Jadi Pas lah Alhamdulillah Ada blessingnya Juga disitu Ya gara-gara Cemen onat ngomong gitu Di embrace Sampai segede itu Iya Dan Sesuatu yang organik Kalau tidak di plan dengan baik Juga akan menjadi Ya gak Gak jadi apa-apa Jadi kita impulsif aja Tapi gak jelas Jendrungannya Dan jangan Kadang Yang diajarin juga Jangan berlindung di kata organik Karena kalau berlindung di kata organik Lu tiba-tiba Suara-suara bocor gitu Ya awalnya mungkin gak apa-apa Tapi Jangan sampai terus-terusan begitu Kadang kan organik Oh iya loh Gak apa-apa Bocor-bocor Akhirnya lama-kelamaan Ya kita jadi seprofesional itu Dan itu hal baru mas Di Indonesia Ketika lu bisa ngeliat Akhirnya Raisa yang biasanya nyanyi Tapi lu bisa ngeliat Dia Main bulu tangkis Yang oke lah Dia sering update di IG Story Tapi ini lebih Lebih mesh lagi Yang kita sajiinnya juga Ya dengan sponsor yang Emang relate ke bulu tangkis Aparelnya Gitu-gitu Jadi Itu hal baru buat atletnya juga Buat si Raisanya Buat kaminya Buat kaminya juga hal baru Karena itu Belum pernah ada di Indonesia Hal baru di Indonesia Sport entertainment itu kan Ya sport entertainment lah Istilahnya sekarang Dan sekarang Lagi overwhelmed banget Sport entertainment dimana Gini bro Kalo ngomong sport ya Sebenernya yang Kita gak punya tuh memang Entertainment ya Yes Yes bener Itu kan yang Amerika lakukan Dari dulu Iya Sport tapi dibungkus dengan Entertainment Makanya kenapa Daya Jual mereka itu Begitu tinggi Iya Jadi kalo emang ngomongin sport entertainment Namanya di negara maju sana Udah puluhan tahun dilakukan Cuma memang Kita sebagai negara berkembang Memang sedikit ya Memang sedikit lebih Lebih lama Dari mereka gitu Dan kalo ngomongin Di sana Dimana lah Di Inggris gitu Ngomongin sport entertainment Kadang Orang Orang tuh sudah bisa Fokusnya ke entertainmentnya juga Tapi di Indonesia tuh Daya jualnya Masih ke pertandingannya Sebenernya Dalam artian Dalam artian gini Misalnya Manchester City Konten Youtube-nya tuh Oh banyak banget Proses dia Di ruang ganti Itu tuh yang sangat dihargai Di sana gitu Iya Bener Justru itu yang kita suka Itunya Kita sebagai fans pengen tau Pengen tau gimana Makanya kenapa Netflix waktu itu bikin Biografinya Chicago Bulls The Last Dance Itu salah satu The Best Doku series ya Ya karena itu Lu bisa liat Behind the scene Behind the scene ya Itu entertainmentnya Yes Dan Dan Ya masih banyak Di Indonesia yang belum Mengerti itu Makanya peran-peran kami Sebagai media Dan ya teman-teman yang lain juga Yang menjalankan sport entertainment Sebenernya buat itunya gitu Bahwa Kadang daya tariknya Ke live-nya doang gitu Padahal Belakangnya masih banyak gitu Gue tuh Finish tuh Kami tuh selalu Ini mas Ngebuat dokumenter Dari setiap acara Yang kami buat Bahkan Volley tuh ada film dokumenternya Ngelewatin prosesnya Selalu ada Sampai kemarin kami Buat tepuk bulu Ada filmnya Cuma belum tayang aja Bahkan Volley juga udah ada Udah ready Cuma belum ditayang Gitu Bagaimana mengemas Karena gini loh Gue tuh pernah nonton Ini lo Di GBK ya Dulu Gue gak tau lu ngikutin Dulu tuh Running Man Kan sempet kesini kan Running Man Korea Yang sama Pak Ji Sung Bikin pertandingan Pak Ji Sung and Friends Sama Running Man Lawan Indonesian All Star lah Indonesian All Star kan ada Beberapa atlet profesional juga Disitu kan Ada artis juga Kayak Judika gitu Kalau gak salah ikut deh Nanding Di Running Man ada cewek kan Si Song Ji Hyo kan Ikut main bola bro Ya come on That's entertainment kan Ini bukan Not a serious Game or match kan Iya Tapi gue ngeliat ya Pas gue nonton langsung Di GBK Itu cewek Lagi bawa bola Ya udahlah Iya kan Tapi yang Tim dari Indonesian All Star nya Serius banget bro Lalu gue bilang Aduh come on men Karena ini entertainment Lo masuk running man loh Gitu kan Masuk ke TV Verity show Verity show di Korea Gitu kan Dia take it serius Dan akhirnya ketika Lu ya Vindes Ngambil ini Berangkat ya Dari enter Seorang Ini ya Para ini Celebrity Ya gue sih Ngeran ya Kalau ini jadi Lebih maju ya Karena Ada yang ngomong Atletnya kapan ya Diangkat Atletnya siap gak Buat diangkat Jadi show Seperti ini Itu That's the problem Karena lo mau ngemas Gimanapun Kalau si Para talentnya Entah itu Atlet atau artis Atau siapapun itu Gak siap untuk Ada nilai Hiburannya disitu Ya jadi gitu bro Iya Ya kemarin juga jadi Lumayan pembahasan tuh Wah iya nih Yang gini-gini Diambil lahannya Mereka artis juga Gitu Iya Masalahnya Atletnya siap gak Buat dimasukin Kayak gitu Kadang kita mikirnya juga Balikin lagi lah Ke federasinya lah Gimana lo ngeplan Ininya Ya oke lah Sebenernya kalau kita Kawin gitu ya Sebenernya masih banyak Yang bisa kita lakukan Ya kayak sekarang Yang dilakukan sama Rans Itu kan dia nih Ngajak terus Atlet-atlet Mantan-atlet Gitu-gitu Dan kalau di Vinda Sebenernya Menariknya ya Entertainmentnya dapet Sportnya dapet mas Karena Contohnya Gue ambil yang bahkan Volley gitu Itu tuh Setnya 5 5 set Mas lo bayangin 5 set Yang awalnya Set 1, 2, 3 Itu masih kayak Bercanda-bercanda Wendy kayak Avatar lah Gitu-gitu Iko always Ngejar-ngejar siapa lah Tapi sampai akhirnya Set ketiga Set keempat Itu udah kebangun sendiri Kompetitifnya Gak ada tuh Bercanda-bercanda Dan Dan sebelum itu Kita kemasnya memang Entertaining mas Kayak lo dulu Pas Bahkan Volley tuh Di actors Turun naik bis Pakai joss gitu Kayak di luar negeri lah Atlet-atleti Inggris gitu Pakai headphone Ketika prediksi Orang ngebayanginnya Kayak Wah mau naik motor nih Keren Gereg geng motor kan Kita naik bis Mobil bak Pakai helm Jelek Jadi kita Twist Pemikiran orang lagi Kita puter 1-2-2 derajat lagi Sampai akhirnya Dia masuk ke Venuenya Bawa pisang lah Bawa apalah Jadi kayak Itu sisinya disitu Tapi ketika sudah Datang ke pertandingannya It's so competitive Jadi Ya oke lo boleh bercanda Tapi sebenarnya Aiming lo buat menang Itu sangat tinggi Gitu Wah itu banyak yang Wah settingan ya Tai kucing Ngapain Udah bikin event Susah-susah di setting Gila Itu juga waktu itu Pas papan Event itu tuh Kayak Ayo dong Udah-udah Ini aja yang menang Udah malam nih Isinya cuma Sampai jam segini Ternyata 5 set Anjir Tapi seru Ternyata Di kamenya pun Di Vindas Akernya Itu hal baru juga Buat kami Gitu Berarti ini kan IP bro ya Vindas ini IP kan Induknya ini Vindasnya nih Yang Di bawah-bawanya Turunan-turunannya Ini nih Yang lu tarik Yang lu stretch Kemana-mana Jadi Basicnya Holdingnya Namanya Vindas Corp Mas Ada Beberapa perusahaan Yang pertama Ada Vindas Media Yang tadi kita bahas Ada Vindas Sport Itu Vindas Media Vindas Media Juga turunannya banyak Gak cuma Vincent Dexta aja Jadi ada Ya tadi Vindas Sport Ada program-program lainnya Terus Di perusahaan selanjutnya Ada Vindas Store Misalnya gue jualan Gini-ginian nih Vindas Retailnya Yang terakhir Sebenarnya Yang paling baru Di akhir tahun ini Kami launching Ada Vitamin D Jadi Itu semacam Creative House Agensinya gitu Yang bergeraknya Di bidang services Sebenarnya Gitu Jadi as a Universe As a Company Dan itu kami lengkap Punya medianya Punya produknya Punya servisnya Punya eventnya Punya komunitasnya juga Gitu Jadi kami coba Meng Akomodir semuanya lah Gitu Jadi Kami punya Tiga perusahaan Di bawah Holdingnya Yang memang Banyak yang berpikir Ada dua pandangan Sebenarnya mas Orang tuh melihat Vindas Ya Vindas Padahal Sebenarnya Vindas dan Vindas Itu Kalau rumbusnya Di internal ini Beda kesatuan Gitu Vindas ya perusahaan Media Vindas Ya Vindas Kadang masih orang Yang salah kapra Eh gue mau nonton Vindas Vindas tuh ya Vindas Vindas Gitu Programnya Padahal Vindas tuh Udah lebih dari itu Kita punya Ya tadi event Punya apa Punya apa Yang salah satunya juga Karena Mau sampai kapan sih Lu sama Vindas Doang gitu Makanya kami Ngembangin produk-produk Lainnya Gitu sih Ya Tapi gak bisa dibungkiri juga Memang Benar Yang membawa Iya Iya Ya Tesnya mereka berdua Yang membawa kami Sampai sekarang Sebenarnya Belajar juga Bayangin Ya seniman-seniman tua Itu kan Seniman-seniman di KAC Yang dimana Dia ketemu sama Mereka Ketemu sama Ada namanya Om Leo Ya Om Leo tau Ada namanya Kreatif direktur kami tuh Henry Foundation Yang memang Orang-orang IKJ Om Leo orang isi Jadi kadang Kekreatifan mereka Tidak ada Tanding Tapi kami yang Yang kerja Bareng mereka Jadi belajar Oh ternyata gini ya Pola pikirnya gitu Sampai sekarang pun Masih banyak pola pikir Pola pikir yang Kayaknya gak gini deh Ternyata dia gini Gitu-gitu mas Jadi challengingnya Disitu sih Menyatukan antara ini ya Orang profesional Sama orang kreatif Orang seni Yes Orang bisnis Sama orang seni Itu gak bisa disatuin tuh mas Ya tapi karena Bisa sih aja sih bro Lo kan salah satu contoh Yang menurut gue berhasil Untuk mengawinkan ini Iya Tapi orangnya Yang tanggung jawab Kadang gini Kalau orang kreatif Disuruh mikirin bisnis juga Mereka jadi ngaco Gitu dalam artian Ya gue punya beberapa Case pengalaman gitu Bahwa ya boncos di anggaran Misalnya Karena mereka gak tau Sekarang gini mas Di kantor gue tuh Ya kadang berkarya aja Udah bikin nih Keren-keren Jalanin Tapi mereka kan gak tau Bottom budgetnya berapa Maksimalnya berapa Itu yang Gue Omel-omelin Gak bisa please Gak bisa nih Kan ada duitnya rugi nih kita Gitu-gitu Makanya itu kan sebenernya Butuh ini ya Butuh kawin ya Gue mungkin lihat Kalau contoh Contoh yang Gue lihat di Hollywood lah ya Kayak misalnya Dwayne ya Drog Kan dia Partneran sama Mantan istrinya kan Yang 7 bucks Productionnya itu kan Company itu kan Yang ngurusin Tetek Bangke Kayaknya mantan Bidinya yang jadi ini kan Jadi GM ya Kayak lu gitu lah Peran ini Drog ya Drog is Ya dia pas Niman Gimana pun dia Seminiman Iya kan Kalau gak ada ini Gue juga gak yakin Itu 7 bucks bisa Maju kayaknya sekarang Iya bener Ya emang Pas aja Gue juga sampai sekarang Mas kalau ditanya Kok bisa sih lu Nginiin Vindes gitu Kok bisa lu yang kepilih gitu Gue juga gak tau lagi Jawabannya gitu Emang ternyata Semesta aja gitu Yang nemuin Gue karena Memang Vincent Rista tuh Dengan sosoknya yang sudah Settle Banyak yang ngedeketin Lepasnya Eh bikinin yuk Bikinin yuk Gitu gitu Tapi lu bayangin mas Dari puluhan orang yang Yang mungkin lebih pinter Daripada gue ya Yang kepilih gue gitu Yang akhirnya bisa Menjalankan ini gue Makanya gue kayak Wah Bersyukur juga nih gue gitu Tinggal Membuktikan aja Gitu Karena Dulu memang Dari awal Gue di Vindes Dari nol banget mas gitu Gak ada HR gitu Gitu kan Memang Semuanya pada saat itu Gue gitu Dan gue Bertekad waktu itu Gue mau membuktikan Ke diri gue sendiri Dan ke orang lain Bahwa Ayo Lu mau value berapa misalnya Ayo kita Bareng-bareng Dapetin value itu Tapi Memang harus ada Keringat yang kita Keluarkan lebih gitu Mau itu baru Ada team sales gitu Di akhir 2022 mas Oke Jadi semuanya waktu itu Masih Rangkap-rangkap semua Akhirnya Wah kayaknya udah butuhin dedikit Udah akhirnya hiring Gitu gitu Udah butuh HR Akhir tahun 2022 Sikat hiring Semuanya waktu itu Masih gue Dengan ilmu seadanya Ngumpulin Kontrak-kontrak dulu Zaman gue kerja Surat-surat apa Gue kumpulin semua tuh mas Makanya Sampai sekarang gue bersyukur Gue emang gak pernah Menyepelekan hal-hal kecil gitu Karena dari hal kecil itu Gue bisa jadi besar Gitu Sekarang berapa sih total teamnya? Total sekarang ada Pokoknya Dalam sebulan nih Vindes ngebayar orang tuh 48 48? 48 Udah hampir 50 Tapi memang banyak yang freelance Yang memang tidak terlalu terikat gitu Kalau mungkin kalau yang full timenya Itu sekitar 38 lah Hampir 40 lah Gitu Jadi Lumayan berkembang Dan Sekarang angin makin kencang gitu Makanya gue harus berhati-hati Barengan sama tim juga Berawal dari ngobrol-ngobrol doang di Youtube Berawal dari ngobrol di Youtube Gile Seru Tapi kebanyakan timnya Apa sih? Millenial? Gen Z? Millenials? Millenials Itu kalau gak salah 42% Millenials 28 tuh Gen Z Cuma Millenials tuh memang Biasanya yang udah Agak atas-atasnya Banyak bawahannya Masih Timnya masih Gen Z Gen Z gitu Selalu seru kerja sama Orang-orang Gen Z itu Dan Memang Tidak bisa dipunggir bahwa Banyak Fresh graduate Yang ternyata dapetnya langsung Vindes Jadi kayak Lu gak dapet Maksudnya gimana ya Lu kadang Mereka Vindes tuh terlalu baik mas Beneran baik Baiknya gitu gimana? Iya dalam artian mereka gak pernah hitung-hitungan buat karyawan Lu kemarin gue outing Semuanya diberangkatin Kemana? Ke Jepang Semuanya diberangkatin Tadi 48 itu 43 43 Semua ke Jepang Ke Jepang Jadi Cuma di Vindes Gak tau ya Apa sosokan tapi Gue kan ngebles nih Plan outing gini-gini Gini-gini Ada lah Anak-anak yang Kok dia gak ikut Gitu-gitu Iya kan masa kerjanya gini Atau dia cuma freelance Terus Ya gitulah Akhirnya Kami para BOD Meeting Abis meeting besar Meeting nih di ruangan BOD gitu Ya mana nih guys Gini-gini Oh yaudah Kalau misalnya ini kejual Karena kan kita Ngejual juga Bikin proposal juga Kalau ini kejual Berangkat semua Oh berarti Dalam hati gue Oh berarti Tim sales dong yang jadi berat Karena kalau ntar dia gak berangkat Ya gara-gara tim sales Sekarang gak akan jual Gitu kan Akhirnya Karena gue tau Isi kepalanya Vindesda itu Sebenarnya pengen Semuanya berangkat Tapi kan Yang tau duit Itu kan gue ya mas Maksudnya dia gak Gak terlalu tau Tentang gimana duitnya Akhirnya gue bilang Yaudah Bismillah ya Berangkat semua Kejual gak kejual Berangkat semua Niat kita baik Semoga dapetnya baik Entah buat tahun ini Atau jangka panjangnya Semoga kita berkasal Udah Yaudah Jadi Wah berangkat semua Alhamdulillah kejual Kalau salah satu partner Cuma ya tetep Ya secara kos Tetep besar Tapi Yang pada akhirnya Dipikirkan bahwa Kekuatannya di Vindesda itu gitu Mas karena kami sebagai perusahaan Sangat care sama karyawannya Karyawan senang Perusahaannya akan sustain lah Gitu Ada sedikit efek kesana Bukan sedikit banyak bahkan Bahwa ketika Orang-orangnya happy Kantornya baik ke mereka Ya kantor ini akan menjadi berkah Ke semuanya gitu Itu sih yang Yang sampai saat ini Gue ada di kantor ini Yang kayak Wah kita bisa ya kayak gini Ada ketakutan? Ada Cuma ya Gue yakin ketiga bareng-bareng Di atas cuma bisa Gitu Jepang mas Tahun ketiga Jepang Tahun kedua Labuan Bajo Tahun pertama Bandung Makanya di tahun kesini Tahun keempat Gue udah memutuskan Udah Jawa aja Ini kalau ntar Suatu saat Teman-teman ngeliat gue Outing ke luar Jawa Itu berarti Sudah lewat dari jalur Itu berarti ada Permintaan-permintaan gue Jawa Udah magelang Bromo kayak gitu Luar Jawa itu Bisa Eropa Luar Jawa Bisa Amerika Luar Jawa Iya bener Gak harus Indonesia kan Iya Gitu lah Iya Iya Wah Emang pada happy aja Kerja disitu ya Ngerjain Mungkin juga ada kebangga juga Kali bro Bangga Iya gue merasanya Vindes gitu kan Vincent Desta Iya gue merasanya Mungkin di 2022 2023 tuh Tahun benerannya kami Dalam artian kami Diuji disana Ngebuat sesuatu Banyak yang baru Yang pada akhirnya Ngebuat Kalau dulu jaman gue kuliah tuh Wih trans tv Net tuh keren banget mas Terus ragamnya gitu Nah jaketnya Gitu paham lah Nah sekarang nih Gue rasa Ada Kecenderungan itu Orang merasa Wih jadi Vindes Saker keren ya Kerja di Vindes Keren ya Outingnya kemana Gitu Ya mungkin ketika lo masuk Ya gak keren-keren banget Cuma ya Ada benernya juga Gitu gue ngerasa Wih kita sekarang Ada ratusan orang Yang mungkin yang mau Di posisi Kita nih Makanya itu yang jadi Gue selalu gembur-gemburin Jadi motivasi ke anak-anak Bahwa Lo kerja yang bener Banyak nih orang Lo ngegantiin lo tuh banyak Kalau lo gak kuat-kuat banget Lo bisa diganti Kapan aja gitu Makanya lo harus bekerja bener Ada peluan orang Ratusan orang yang mau Kerja di posisi lo sekarang Itu kalau ngeliat DM ya kan Oh ada loongan gak bang Ada lokal gak Banyak yang DM gitu Banyak mas Gue termasuk Salah satu admin Karena yang emang gue punya Instagram semuanya Gue baca-baca Semua tuh Jadi kayak Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Pantau link-in Misalnya gitu Begitu Iya Lu banyak yang minta loongan ya Kalau gue DM banyak kan Yang abis Dipecat Paling ntar balesin aja kali ya Lu coba tuh DM aja Ada loongan Makin-makin banyak DM gue Udah lah jangan istarap Bahaya Gile Gile Tapi gue salut sih Gue gak nyangka loh Karena gini ya Gue dibilang kan Di antara YouTube channel YouTube channel yang gede Sekarang ya Vindes itu kan Vincent Desta itu kan Boleh dibilang Baru nongol belakangan Iya kan Kalau compare kayak Close the door Dan yang lain-lain kan Itu lebih duluan tuh Tapi ini Justru lah cepet loh Untuk ke titik ini Cepet loh bro Dan tadi lu bilang kan 16 juta views ya Iya tepuk bulu Itu kan live ya Anjir tuh live susah loh Susah pada saat itu Iya tapi Sekarang makin susah lagi Karena gini Untuk mengumpulkan orang Secara live Dan nonton Pada saat yang bersamaan Gak usah Gak usah YouTube lah ya Lu kan YouTube Live itu kan di konsep ya Kayak misalnya Lu dicoba umumin Lu bikin Instagram lah Instagram lah Lu bisa seribu aja Itu udah bagus Bagus banget Even followers Lu jutaan pun bisa seribu aja Itu udah bagus Karena itu kan Timing itu penting Dan Bikin momentum Hypenya itu tuh Yang susah justru Dibandingkan persiapan Hari H Lu mau apa sih Teknis-teknisnya Itu yang akhirnya Kami pelajarin di Vindes Bahwa Sekarang yang tadi gue bilang Udah banyak nih mas Olahraga-olahraga gini Ya bagus Buat industri bagus Cuma Pada akhirnya kami di Vindes tuh Anjir Apa lagi yang bikin beda ya Karena Bisa dibilang Jujur-jujuran Viewers kami Menurun Itu dari Tiba-tiba TNX akhir 2022 Sampai kemarin Akhir 2023 Wih turun 50% lebih Oh gitu Cuma apa sih Yang bisa kami lakukan Itu kemarin Di event terakhir Kami tau Wah iya Pasti susah Mencapai Viewers yang sama Dengan yang sebelumnya Karena kan Benchmarknya klien Mas udah tau Ketika kita sudah Nyampe 10 juta Misalnya Mereka mana mau turun sih Mau nya naik kan Mau nya naik Pastikan Sedangkan kami selalu Coba meng-educate bahwa Setelah ini kelar Ayah tutup buku Mulai yang baru Yang baru ini bisa jadi Lebih bagus Bisa jadi biasa aja Atau bisa jadi Amit-amit lebih jelek Tapi di Vinesh Kami selalu mencoba Untuk Apa namanya Ya mencoba hal-hal baru Kemarin itu Ala-alanya itu Sportival Jadi Menggabungkan sport Dengan festival musik Dan festival makanan Itu yang kami lakukan Kemarin di Tepok Bulu Jadi Dari jam setengah 2 Sampai jam setengah 8 Sebelum mulai live Itu kami sidin dengan Ada run Ada smash Ada Iqbal Ramadhan Semua dateng tuh mas Rame Ya walaupun mungkin rame nya Sekitar jam 4 Peak nya jam 6 Jam 7 Tapi Ternyata itu berhasil Dan secara angka Itu bisa diadu dengan Lu digital juga Jadi Oke lah Viewers digital menurun Tapi kami punya dampaknya Di off air ini Gitu 7 ribu tuh mas kemarin Di Sora Kami ngundang 7 ribu Rame tuh emang Gue sempet lewatin tuh Gue emang gak dateng kan Tapi gue ada event Atau lagi di jazznya sih Atau di gedung basket ya Gue lupa Wih gila rame banget itu Dari depannya ya Gue cari parkir juga susah Rame nya tuh di belakang tuh Kalau di depan Dari keliatan rame Berarti Lumayan rame ya Iya gitu Gila itu Tapi memang ini ya Pengemasan-pengemasan event itu Gue selesai Semakin Mulai Mulai oke lah Mulai Kemarin gue nonton DBL Enak SMA lu bro Oh iya Itu di hari Yang event Vindas Iya iya kan Gue tuh nonton DBL Yang gue ulang Tadi kan lu ulang Gue susah cari parkir kan Ada DBL Ada event lu tuh Sebelumnya Coldplay Iya Coldplay kan Itu DBL Itu kan event anak SMA Iya Anjir bro Lu nonton IBL aja gak kayak gitu Iya bener IBL yang profesional Yang mau setiap pemain profesional Ini kan anak SMA DBL nih jauh lebih bagus Bikinnya gila Openingnya tuh pake ini kan Yang ke lapangan gitu kan Lu tau gak sih Yang ala-ala kayak Premier League itu kan Oh ininya begini dulu pose Ada layarnya gede Masuk satu-satu Terus dibikin dulu Kayak footage-footagenya Terus dibikin kayak gitu bro Iya Gue nonton Dan itu rame loh mas Di Laksudnya gue nonton Afternya Mau coba Gimana sih DBL Rame ternyata SMA SMA itu Dan gue denger ya Sempet denger Sempet ada Periode tuh Dimana IBL tuh Yang maintain Tim dari DBL Oh gitu Tapi Sekarang katanya udah gak lagi Saking emang bagusnya Itu ya Mereka manage dan bikin Iya Anak SMA loh Dan itu penuh loh bro Iya bener penuh Penuh Gue juga gak nyangka mas itu Itu venue Gue pikir Anak SMA final Oke Sekolah ini Sekolah ini Paling yang nonton Anak-anak Tim sekolah Inilah ya Yang emang support sekolahnya doang kan Paling ya Seperempat lah Setengah ini Anjir full Indonesia Arena lagi Indonesia Arena tuh gede loh Iya Gue jadi hiper buat event disitu Iya Full bro Full book Gila Iya Keren Salah satu yang gue akuin keren Iya Karena kan gue juga mantau tuh Apa sih ini yang bikin Ramai di hari ini Di BL Bagus banget Emang sebagus itu mereka bikin Lu nonton langsung ya Gue nonton langsung Gue dapet undangan kan City VIP lah Jadi enakan seri Emang bagus bro Iya tadi juga mereka juga Selain pertandingan yang dijual Mereka juga ada kayak Games-gamesnya Three on three artis gitu Influencer Jadi memang mereka Mengemas itu secara Inilah proper Ya tadi ya Sport dan entertainment itu digabung Iya Itu yang bikin Itu jadi keren banget Isinya anak SMA semua SMA Gila Segitunya Iya Dan gue merasa emang gue Berasa tua banget kemarin Gue pas masuk Ada anak SMA jualin tiket ke gue bro Om mau tiket gak om Si Dia manggil gue om Iya sih lu pantas manggil gue om Lu udah kayak ponakan gue Tapi dia jualin tiket bro Iya Tiket buat nonton Kayak calo gitu Anaknya sih emang Gue penasaran sih Sistem mereka bisa Dapetin orang Sebanyak itu gitu Either itu Mungkin lu kasih gratis Atau gimana Tapi kan Orang dateng ternyata Iya karena Ini kan ada kemungkinan Lu dikasih gratis Orang gak dateng kan Iya bener Karena gak menarik kan Ngapain gue capek-capek ke Senayan Ini dateng penuh Gue kaget Betul itu gue kaget Anjir Rame amat ini anak SMA Keren Thumbs up Keren 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 Salut salut Terus nanti lu Mau bikin apa lagi nih Buat FINDES 2024 nih 2024 Sudah ada planning dong Ada planning Salah satu yang baru Sebenernya ada sebuah festival Namanya FINDESTIVAL Sebuah Festival seni lah Kita bilang ya Seni itu kan Ngomong seni tuh Biasanya eksklusif Dalam artian Misalnya lu ke Art Jakarta gitu Kadang orang Segan duluan mau masuk situ gitu kan Karena kalau gue gak seniman-seniman banget nih Kayaknya gue gak cocok deh Nah ini kami pengen coba Ngebuat sebuah Festival seni tuh yang Inklusif Jadi bisa masuk ke semuanya Dan ngomongin festival Di Indonesia mas Itu tuh Festival identik dengan Musik-musik-musik Dan musik Orang dateng ke festival Ya musik udah Kami pengen Mencoba Ini sote-sote Kami sebagai FINDESMedia gitu Mencoba bahwa festival itu Ngeguyup Mau ada musik Mau ada apa Itu di belakangan dulu Tapi Lu dateng memang karena lu suka Bukan suka dengan Artisnya Tapi suka dengan konsepnya Jadi Ya kayak Kayak PRJ lah PRJ tuh kan Pasar gitu ya Jadi Kayak pasar malam Tapi musik tuh Bukan jadi elemen utama Mungkin sekitar 20% Aja lah Sisanya ya mungkin Ada podcast festival Gitu Ada wahana-wahana Kayak di Takeshi Castle Misalnya Gitu-gitu Ada rumah hantu Tapi rumah hantunya Dibuatnya Ala FINDES Misalnya Pocongnya Pocongnya gimmick lah Gitu Pocongnya terbalik Kain kafannya di Bawah gitu Gitu-gitu lah Yang kami mau coba Ngebuat gitu Berhasil atau enggak Ya Bismillah Coba aja gitu Karena Kami Banyak yang minta Mas Wah FINDES Kalau udah sekelas Bisa bikin FINDESPOR 70 ribu orang Bisalah bikin Festivalnya sendiri Festival musiknya sendiri Kami di internal Kayak Ya udah ada Vestapora lagi Udah ada Sinkronis Apa kayak Widowfest Maksudnya Gue mau kalahin Itu juga Gitu Maksudnya kami coba Nyari-nyari angle lain Gitu Apalagi ya Apalagi ya Salah satunya itu FINDESTIVAL Jadi kalau ditanya yang baru Saat ini memang FINDESTIVAL Di pertengahan tahun Melihat hasil PILPRES dulu nih Yang entah putaran kedua Atau gimana Gitu Jadi Gonjang-ganjingnya Tapi itu salah satunya Dan sisanya Kami punya program-program baru Di Youtube gitu Dan memang fokusnya Lebih ke Mematangkan program Yang sudah ada Gitu Developnya Lebih ke Ayo Nambahin Audiencenya Viewer Sampai bisa kejual Kurang lebih kayak gitu sih Karena kami sebenarnya Punya program-program Di luar VINESTIVAL Yang banyak Dan bagus Cuma Tidak termaintain Belum termaintain dengan baik Yang itu yang jadi fokus Di tahun depan Gitu Iya Wow Udah siap aja nih ya Belum-belum siap nih Masih nge-plan Telat-telat Telat nge-plan nih sebenarnya Ya Tapi kan Apapun yang lu kerjakan bro Tapi tetep ya Gak gampang Dan gak mudah lu Untuk mencapai titik yang Seperti Lu dan Tim VINDESH Lakukan bro Iya Alhamdulillah Bikin Orang dateng Gila 7.000 orang ke Istora tuh juga Iya total 8.000 sebenarnya 8.000 kan 7.000 dalam Kita jual juga 1.000 tuh Ada-ada yang beli Jadi 1.000 tuh gak bisa masuk ke Indoornya Iya Jadi dia bisa nobar di luar Dan ya Itu paling banyak loh Mas Susah loh bro Kayak gitu Susah Karena Orang dateng Orang bayar Dan orang nonton Itu kan Tiga funnel yang Makin lama makin deep ya Makin dibawah kan Makin tipis kan Ke semua brand tuh Gak semua IP tuh bisa Ngelakukan itu bro Iya Alhamdulillah Dengan perjalanan yang Pindes secara organik Bisa ternyata Membuat orang tuh Dateng dan mau diatur-atur Yang salah satu Yang kami lakukan Kami selalu Mengajak mereka tuh Menjadi bagian dari eventnya Jadi lu udah bayar 350.000 Tapi lu gua atur-atur Lu pake baju putih ya Mereka mau Itu sampai sekarang Semua event-event tuh Begitu ada dress code Hitam Atas hitam Bapak putih Putih semua Itulah Kayak Mau ya Mungkin kalau gua jadi mereka Ngapain sih Tapi ternyata Itu Menjadi bagian dari event Mereka merasa Dilibatkan dalam sebuah event Iya itu Itu Merasa dilibatkan bro Jadi gak merasa Cuman nonton doang Tapi gua part dari Event ini loh Udah bayar Disuruh-suruh lagi Mahal lagi 400.000 Mas itu Iya Tapi itulah ya Tribe kan Itu kan The power Kalau lu bisa bikin Tribe Mereka disuruh Ngapain juga Lu jual apapun Juga Ayo aja Gak masalah Iya Mereka jadi evangelis Lu malah Dengan sukarela Tanpa lu bayar Gokeng Itu yang Ternyata Komunitas juga Kan kami Jalanin komunitas Banyak yang melakukan Sesuatu itu Iya mereka ngelakuin CSR sendiri Tanpa ada Arahan dari pusat ya Dari Vindes CSR sendiri Aktivitas sendiri Yang bahkan Ya kami nyumbang Juga belum seberapa banyak Buat aktivitas bulan Tapi ternyata mereka Seniat itu mas Dan kami juga kadang Melibatkan mereka Di event Jadi si komunitas ini Merasa dilibatkan terus Itu Itu lah Keren Oke lah bro Thank you bro ya Buat ngobrol-ngobrol ya Jadi banyak dapet Insight tentang Ini Rahasia dapur Rahasia dapur Ternyata begitu Caranya Tapi lu share pun Mau ditiru juga Belum tentu pada bisa bro Iya bener Gue setuju Jadi kadang Orang ketika Gue ngasih ide gini Ya oke lah Lu bisa pelajarin Tapi untuk membuat itu Menjadi Ala Vidas itu Butuh Ya sulit lah gitu Karena Kami punya background yang Ya tadi orang-orang itu Yang susah ditemuin Si seniman-seniman Fucking shit ini Iya bener bro Makanya gue ya Gue selalu percaya Kerja tim Oke Itu penting Tapi Individu-individu itu juga Sangat-sangat Ini banget bro Sangat signifikan banget Kalau Kalau si A Atau si B nya ini Lu cabut Lu tarik Belum tentu Kerja tim lu ini Jadi bagus Karena memang ini Orang ini emang Hasil digantiin Orang ini memang Faktor penentunya Iya Bahkan kalau orang ini Sampai bikin kesalahan Itu juga jadi faktor ini juga Jadi kacau Jadi kacau Jadi memang itu Penting banget Krusial banget sih Iya Oke bro Thank you Thank you ya Buat ngobrol-ngobrolnya Kita jumpa lagi Di Morse Room Episode berikutnya Bye Bye